Hey yo, pada video kali ini gue bakal nunjukin tips and trick atau gimana cara mudah kalian menaikkan BP kalian terutama untuk new player dan kalian player-player di server baru ya edisi 2023 Oke guys, halo halo, pakar perkaliswa kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibs terus kita nge-game sambil santai-santai dan di video kali ini ya seperti intro gue bakal nunjukin ke kalian gimana sih cara naikin BP dengan mudah era 2023 ini ya karena semakin kesini semakin banyak fitur yang dihadirkan oleh Vingervant dan semakin mudah juga kita menghasilkan BP yang besar terutama di server baru ya cuman di server baru ini kan semua fiturnya belum terbuka tergantung level kalian jadi disini gue bakal nunjukin apa yang bisa gue lakukan ya dengan BP gue nih gimana cara gue naikin BP gue dengan fitur yang ada saat ini cuman kalau misalkan ada beberapa hal yang gue ingat yang belum kebuka pun bakal gue bahas juga ya jadi gue bakal sapu dari kiri ya gue bakal sapu dari kiri apa aja sih yang bisa kita lakuin gitu biar BP kita naik berhasil ya karena banyak banget yang minta ya bang naikin BP, naikin BP, naikin BP karena BP gue disini ini gue belum ini sih belum lakukan trik naikin BP di hari ini jadi ini masih 158 ini udah hari keberapa ya sabar kan 6, 7, 8 ini hari ke-8 dan gue membandingkannya dari teman-teman gue sih ini ada 137 ini 141 ini 150 ini gede banget berarti ini gue gak tau deh antara dia top up player atau enggak tapi kalau yang gue lakukan yang free to play ya 165, 170 udah pada gede-gede guys ini 193 ribu wow banget ya gila-gila-gila oke langsung aja ya kita coba ya yang pertama itu kita bisa sapu dari training coy ini adalah salah satu hal ya yang bener-bener gue suka dari semua fitur coy dari semua fitur ini yang paling gue suka untuk menaikkan BP dan disini gue ada tips juga buat kalian yang mau naikin training kalau menurut gue kalian itu fokus ke satu-satu coy jangan langsung ke 10 karena apa? kalau misalkan kalian 10 nih gue contohin aja 10 ya serosot nah ini ada beberapa status ini kan 10 kali roll berarti kan 10 kali kan berarti 10 kali roll status ini ada beberapa status yang ke roll yang mungkin kalian tuh tidak pengen gitu nah bisa jadi ini 4 kali dapet defense ini resultnya minus 1 ya harusnya tuh bisa lebih dari ini cuman karena kalian roll 10 kali jadi ya begini gitu hasilnya cuman ini gue save aja karena BP bakal tetap naik nah itu tadi statusnya ya gak rugi-rugi amat ya cuman terkadang bakal ada di saat kalian mendapat statusnya tuh rugi gitu jadi mending satu-satu aja seperti ini nah contohnya seperti ini nih ini bisa aja ke roll nih kayak gini yang tadi nih di 10 kali cuman kan kalian gak bisa give up ya gak bisa abandon ya jadi ya mau gak mau udah ke apply gitu kalau kayak gini gue gak bakal karena itu rugi banget buat status gue nah kalau kayak gini langsung kalian save nah kayak begini kalian save kalian utamakan attack dan HP-nya dulu ya ini apa 30 ah defense ya yaudahlah boleh gak apa-apa defense karena harus di stabilkan juga karena ini ujung-ujungnya harus gue 100%-in gitu ini gue give up jelas ini ya gue gas aja naik lagi BP-nya ini juga naik lagi nice hijau lagi yang hijau-hijau kalian langsung save aja ya kecuali nah ini kayak gini nih menurut gue agak rugi nih ini plus 4 sih gak rugi-rugi amat sih coba ya kita coba naik BP-nya naik atau enggak masih gak rugi ya gak rugi nah ini jelas gak rugi 240 itu banyak ini juga aduh rugi tuh gue berarti gue berarti rugi nah itu kalian harus perhitung kan tuh mana yang rugi mana yang enggak gitu ya harus kalian hitung-hitung guys nah ini naik BP-nya ini jelas naik ini boleh lah 20 doang ya ini juga boleh defense yang berkurang ini boleh ini boleh ini boleh tadi kita BP-nya 158 ribu ini udah 160 ribu jadi kita bakal kalkulasiin juga nih BP-nya naik keberapa sih kalau mengikuti trik-trik dari gue gitu ya dan gue yakin para sepuh juga udah melakukan ini dan yang udah old-old player tuh bahkan di akun gue sendiri pun udah mentok guys udah gak bisa di-upgrade lagi nih udah gak keurus ya istilahnya ya oke ini defense gue gak mau karena status defense ya gimana ya defense tuh ya kayak gak ada impact-nya gitu loh defense tuh oke ini juga boleh ini boleh ini gak ini gue lakukan dengan cepat ya karena masih banyak yang harus kita bahas oke ini lagi ini lagi ini boleh banget ya gue gak peduli defense pokoknya nah itu kecuali kayak tadi tuh 40 defense itu lumayan besar dapetnya resultnya plus 4 kalau 60 tuh cuman plus 1 doang ya jadi gak masalah ini gue gak mau nah ini boleh ini boleh ah udah habis yang ini high tech boleh boleh give up dulu ini ini nah ini kenapa BP-nya gak naik bang? karena di lineup gue tidak ada high tech ya high tech-nya CE udah gue udah gue singkirkan jadi BP-nya dia mau rugi mau gak rugi ya bakal tetep gak naik gitu BP-nya karena gak ada di lineup utama ya jadi kalian jangan ini bang high tech gue gak naik kenapa ini bang? ya karena di lineup kalian gak ada gitu ini gue give up ini boleh ini boleh gak mau gue ini kenapa jelek-jelek banget dapet ya nah ini baru bagus ya lumayan lumayan gak mau eh bagus tuh tadi aduh nah itu juga kadang-kadang kalau misalkan kalian emang dapet status yang bagus tuh ada alertnya nih kalian yakin nih mau ngediscard status ini ini status bagus gitu loh baik juga binyeruan terkadang emang oke gas 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 dan nanti gue bakal kasih tau satu tips lagi buat training hall nunggu gue kelarin ini ya 40 boleh ini defense-nya banyak banget ini gue dapet ya 20 gue gak mau ini boleh ini gak mau ini 240 boleh nah ini gue kasih tau sekarang aja deh ya nah untuk ini kan nanti semakin lama kalian menjalankan training hall kan training hall kedua kebuka training hall ketiga kebuka nah saran gue kalian prioritaskan ini dulu ini tuh apa sih bang jadi disini tuh kan ada 90 per 120 86 per 120 99 per 120 itu tuh berapa kali kalian mencet ini training gitu jadi kalau misalkan nih esper kan 60 gue pencet sekali nih ya serosot dia menjadi 61 kalau misalkan 10 ya berarti menjadi 71 nanti nah kalau misalkan semua ini udah tercapai udah nyampe 120 120 120 120 ini kan gue sekarang tier 2 nih tier 2 kalau misalkan ini semua udah komplit kalian bakal lanjut ke tier 3 dan mendapatkan bonus efek ini ATK 3% defense 3% HP 3% jadi ini ini tuh prioritas utama kalau menurut gue di training hall ini ya dengan trik ini ya bisa lah ya kalian naikin dengan cepat gitu oke nice nah ini BP naik karena gue ada esper di line up ya oke ini boleh ini boleh ini boleh ini boleh oke udah habis esper gue agak sedikit ini ya ketinggalan sendiri dia 70 oke kurang lebih seperti itu untuk training hall dari training hall aja BP kita udah berapa nih dari 158 menjadi 162 itu aja udah naik berapa ribu ya lumayan banget dan yang kedua selanjutnya adalah laboratory cuman disini level gue belum kebuka laboratory itu juga bisa menjadi salah satu faktor terbesar menaikkan BP kalian jadi laboratory ini harus banget kalian jalankan terutama di core trial nanti ya lanjut lagi achievement itu gak bisa naikin BP request gue claim dulu sekalian ya mampir dulu iklan dulu sebentar please claim 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 cakep nah lanjut lagi ke figurin nah ini juga salah satu hal yang gue suka juga ini yang kedua yang gue suka dari cara naikin BP kita mulai dari grup 1 BP gimana bang cara naikinnya yang pertama dari kalian punya karakter banyak itu pun udah bisa ini ya ngebuka BP gitu nambah BP gitu dari punya karakter baru aja kayak vaksinman ini kalo gue buka gue pasti nambah BP lagi cuman ya gue belum dapet karakternya gak bisa gitu nah cara kedua yang bisa kita hasilkan BP dari figurin ini itu adalah star target disini ya kalian itu kalo misalkan ini nih bintang ya bintang yang ada di karakter kalian jadi disini kan 6 per 8 untuk naik ke target 4 kalian harus 8 per 8 langsung aja bakal gue contohin disini kali ya high tech ya karena high tech gak terlalu kepake badge ya oke ini gue naikin gue naikin ke bintang 1 dulu aja boleh lah bintang 2 lah gas oke bintang 2 ini BP BP pasti langsung naik nih ya tuh kalian liat ya tire selanjutnya sudah terbuka statusnya otomatis BP gue naik nah itu ya yang bisa kita lakukan untuk menaikkan BP juga di figurin kita coba dari floor 4 dulu ya kita coba sisir dari floor 4 disini gue butuh 2 star lagi jadi gue bakal naikin yang ini gue bakal naikin ini kalian harus ngeliatin badge sama duit kalian juga ya karena ini ngemakan duit dan ngemakan badge banget jadi harus kalian perhatikan juga oke limit break cakep target complete tuh mantap naik lagi BP walaupun kecil tapi semakin lama dia semakin semakin kenceng gitu naik ya snack grappler grappler gue masih butuh sih badge nya grappler ya high tech oh ini masih bisa nih cuman kita lanjut dulu ke grup 3 apa nih bisa dinaikin kita butuh 2 star ini sadis nih belum-belum kebuka sama sekali oke kita naikin ini frogman terus kita naikinnya dokter genus boleh lah dokter genus boleh kita bakal naikin 2 aja lah ya kita bakal naikin ke bintang 2 ah badge high tech gue udah mulai tipis sih karena server baru badge itu juga menjadi salah satu faktor yang krusial guys apa harus diperhitungkan gitu badge itu ya oke capek naik lagi BP nya terus apa nih selugrus boleh selugrus cakep naikin langsung aja B2 kalau selugrus ya selugrus naikin ke B2 wah duit gue habis sayang banget ya sayang banget duit gue habis ya ini padahal BP nya masih bisa naik lagi ini masih banyak banget yang bisa gue upgrade cuman duit gue habis ya emang ini makan gold banget pake banget banget gitu jadi ya terbatas gold sih ini ini bisa gue dapetin gold gak sih sedih banget gold gue ya ampun oke oh ini gue beli ini deh gue belum jalanin misi yang beli gold lumayan ya ceban ya ini kita beli 30 sama salah nah ini lumayan oke kita bisa lanjut upgrade satu karakter lagi ya kita bakal upgrade si Fubuki ya kita upgrade Fubuki aduh 20 ribu kocak 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 nah selain dari target kita juga ada plan disini yang bisa naikin ini ini lebih gampang lagi cuman dia naiknya bisa lebih gede lagi ya ini naiknya tuh persenan cuy gimana cara naikin ya kalian baca aja disini kita butuh 3 karakter yang bintang 3 sedangkan gue disini baru ada 1 yang bintang 3 yaitu triple staff lily jadi kalian memperlukan 3 karakter gue membutuhkan 2 karakter yang 3 bintang lagi gitu untuk mendapatkan status 1% 1% ini ya disini gue gak bisa nyontohin terlalu panjang karakter keterbatasan resource yang penting kalian udah tau aja udah paham aja ya dan ya itu merupakan salah satu gimana cara gue naikin BP gitu di gedung rekrut ya kalo kalian dapet karakter ya kalian bisa naikin BP di rank kalian gak bisa supply di pot jelas bisa kalian buat naikin BP buat upgrade karakter di club di club itu kayaknya gak ada deh kayaknya ya kalo misalkan ini ada yang terlewat atau ada yang gue kelewat atau yang ada kalian pengen tambahan kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya selanjutnya yang pengen gue bahas adalah di Saitama wah ini sih gokil sih wih dapet coin nice ini sih gokil ya nah ini gue dapet coin nih bisa upgrade nih Fubuki nya nih nah ini juga adalah hal yang gila banget naikin BP nya kalian harus jalanin ini memori ya untuk sekarang gue lagi menjalankan yang team speed jadi gue bakal draw aja disini lumayan dapet terus gue bakal lagi aduh dapet yang sama lagi nice oke disini gue kurang 1 2 3 4 5 gue kurang 5 lagi untuk ngejadiin dan ngedapetin bonus status speed ini ini wajib banget kalian jalanin sampai mentok ya untuk old server sih udah mentok banget udah gak ada yang bisa dilakukan lagi gitu disini paling nge-upgrade memory nya gitu nanti ini kalo misalkan kalian udah mentok memory nya bisa di-upgrade ya guys ya jadi ini jangan lupa di jalankan dan disini lanjut ke talent ini juga bisa naikin BP cuy nah cuman ini gue harus ngebuka yang ini nih ini kayaknya gak ngebuka BP sih cuman kalian melakukan ini aja BP kalian bisa naik drastis ya oh bisa nih naik BP nah 200 ya ini gokil juga sih naikin ininya kalian harus mentokin ini prioritas gue sih lebih ke ATK terus ke HP baru ke sisanya kalo misalkan ada speed nanti di master ya nah di masternya ada speed kalian buka speednya dulu oke memory talent sudah itu udah bisa banget naikin BP kalian ini ya udah 164 ribu terus kita masuk ke training center training center ini juga bisa ngasihin BP tapi sebelum itu gue mau upgrade Fubuki gue dulu bentar biar bisa naik BP lagi nih ya serosot naik BP iya naik lagi BP nya 400 lagi ya gitu-gitu aja udah guys gitu-gitu aja terus ini gue claim dulu gimana naikin BP di training hall ini kalian ke skill training cuman ini makan gold banget guys gue gak tau nih gue bisa nunjukin yang naikin BP nya banget atau enggak ya cuman ini bakal gue upgrade nice naik lagi BP nya gue upgrade lagi naik lagi BP nya iya gue udah gak bisa upgrade ya ini wajib banget kalian upgrade ini juga kalian upgrade ya aduh ini keterbatasan gold sih sayangnya sih kalau misalkan gue gold nya bisa banyak hari ini mungkin 190 ribu sampai 200 ribu bisa lah gue achieve hari ini ya cuman gold nya terbatas pake banget guys oke paling kurang lebih seperti itu ya untuk cara naikin BP sesuai fitur yang terbuka di akun gue atau di server baru ini karena ya gue anggap kalau misalkan kalian free to play atau lost pender gue bisa nganggap kalian levelnya tuh hampir sama kayak gue ini 47 47 ini 49 48 47 ya rata-rata segitulah ya jadi fiturnya tuh masih sama yang terbukanya ya masih segitu-segitu aja gitu nanti mungkin bisa banyak lagi fitur yang terbuka dan BP kalian bisa naik lebih jauh lagi ya kalau misalkan ada yang kurang kalian bisa langsung tambahin aja di kolom komentar dan ini gue juga sekalian bakal ya ngasih liat progress gue lah ya oh dan ini ya guys ya tambahan lagi nih nge-upgrade karakter ini hal tersimpel ya dengan cara kalian upgrade karakter jelas BP kalian bisa naik jauh banget guys ya ini karakternya harus di upgrade-upgradein nih jangan lupa nih gear, skill, semuanya itu bisa naikin BP cuy jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa ini gue kayaknya ada ini oh udah kebuka ya nanti gue bakal jalanin itu aja deh stamina-nya kalau gue masukin video kelamaan ya create team ada yang mau masuk kan ayo dong masuk dong yang belum yang belum wih gila di carry gue gue di carry guys ayo satu lagi nice gue butuhan natural disaster udah ini di carry boros ini di one shot ngapain change-change aduh aduh ngapain change-change woy ini lagi satu udah pro player juga udah old player masih chance-change battle aja langsung gak bakal kalah gila mau pake core gak pake core itu ada curutnya boros ada kabuto ngeheal terus ya nah ini udah gue gak usah ulti biarin naik dia ngulti oh speednya dia lebih unggul sih jadi biarin naik lah ih gila kok empuk banget sih borosnya gila di ulti kabuto langsung segitu ngapain pake karkor-karkor gak aru ya aduh gak dapet biru sedih banget yaudah gak apa oke oke kurang lebih seperti itu guys ya untuk kali ini kalau misalkan ada yang terlewat mohon maaf semoga bermanfaat dan kalian suka dengan video kali ini jangan lupa kalian like share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye bye